Pemirsa vaksin booster atau vaksinasi dosis ketiga diberikan kepada sejumlah ASN di lingkup pemerintah kota Jambi pada Kamis 6 Januari 2022. Pemberian vaksinasi ini juga sebagai solusi agar stok vaksin Moderna yang masih tersedia di kota Jambi tidak sia-sia menjelang tanggal kadaluarsa. Kamis 6 Januari 2022, vaksin booster atau vaksinasi dosis ketiga diberikan para ASN di lingkup pemerintah kota Jambi. Pemberian vaksinasi ini juga sekaligus sebagai solusi agar stok vaksin Moderna yang ada di kota Jambi tidak sia-sia karena kadaluarsa. Diketahui sebelumnya bahwa tanggal kadaluarsa vaksin tersebut jatuh pada pertengahan bulan Januari 2022 ini. Dijelaskan oleh Ketua Tim Relaksasi COVID-19 kota Jambi M. Jailani menuturkan pelaksanaan vaksin booster ini berdasarkan himbawan dari wali kota Jambi untuk memberikan dosis ketiga dari stok vaksin Moderna yang tersisa di kota Jambi kepada para ASN. Vaksinasi booster ini nantinya juga akan didistribusikan di tiap-tiap puskesmas secara bertahap menyesuaikan stok vaksin yang masih tersedia. Untuk vaksin booster ini sendiri Jailani menjelaskan tidak ada target yang ditetapkan. Penyuntikan akan terus dilakukan selagi stok vaksin masih tersedia menjelang tanggal kadaluarsa yang telah ditetapkan pada vaksin tersebut. Ini gimana? Jadi Pak wali kota pada apel 17 Senin 3 Januari 2022 telah melakukan kamar sudah menyembau bagi semua pejabat, ASN, CKK, Mokor yang tidak ada kendala untuk melakukan poster atau penyuntikan ketiga silahkan melakukan. Karena dalam beberapa minggu ke depan, vaksin jenis boosternya akan expire atau kadaluarsa. Ini kan sayang kalau itu sampai terjadi, apalagi kan juga cukup besar anggaran untuk mengadakan vaksin. Seperti itu ya, mulai hari ini nanti dilakukan ini tugas mas-tugas mas secara maraton akan disesuaikan sejumlah vaksin yang masih terpedia. Tentu ya, melihat juga kondisi yang mau di vaksin karena lumayan berat. Nampak setelah vaksin ini bisa demam satu ke dua hari sehingga setelah vaksin kita memang dianjurkan untuk beristirahat dan makan-makan. Berarti ini sifatnya nggak wajib ya Pak ya? Sementara ini belum wajib, karena sesungguhnya kan booster ini hanya diwajibkan untuk medis. Nah, tapi kan karena medis kita sudah semua, kecuali yang memang ada halangan dan vaksin itu juga masih ada. Daripada expire mempajar, pengadaannya juga sudah memakan biaya yang cukup besar ya dimanfaatkan. Terima kasih telah menonton!